Sedara Timnas Indonesia mulai berlatih untuk menghadapi Timnas Palestina. Latihan Timnas Indonesia dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah pemain beralasan belum hadir di latihan perdana Timnas karena terkendala tiket pesawat serta adanya jadwal pertandingan dan latihan bersama klub. Manajer Timnas Sumarji berharap klub dapat berkontribusi dan proaktif dalam melepas pemainnya. Untuk mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Pak, Pak, misi, Pak, Pak. Hadir sampai saat ini baru delapan. Ini prihatin saya, jujurnya saya prihatin. Saya ditunjuk oleh Ketua Umum dan teman-teman EXCO untuk boleh dibilang ngawasi dan menjalankan tugas ini di lapangan. Tetapi kalau kondisi seperti ini kan menyulitkan terutama tim pelatih. Maka perlu saya sampaikan untuk yang delapan yang sudah hadir. Ini saya ucapkan terima kasih dan tadi Pak Ketua Umum juga mengapresiasi dan akan memberikan bonus tersendirilah untuk yang tepat waktu ini. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina pada 14 Juni mendatang digelar di Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Menurut rencana, 10% dari hasil penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Palestina akan didonasikan untuk perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaan. Sebagai bentuk persahabatan dari kedua negara. Sudah sepakati tadi antara PSSI dengan bentuk pemerintah daerah karena ini sebuah pertandingan yang juga penting buat persiapan tim nasional untuk meraih poin. Tetapi juga ada hal yang sangat penting ini merupakan persahabatan dari dua negara. Karena itu tadi saya dan para eksko dan Pak Wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti 10%nya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang.